Aplikasi Bineka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat adalah bagaimana kita lebih sensitif terhadap lingkungan, bagaimana kita lebih toleransi dan juga mau mendengarkan kelompok-kelompok atau orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Menurut saya, saat ini masih belum diterapkan secara keseluruhan karena pemahaman masyarakat terkait keadilan gender sendiri masih kurang. Bahkan dalam keluarga, masih banyak kita temuin keluarga-keluarga yang konservatif yang menganggap bahwa gender, feminisme, pelajaran tentang seksualitas itu adalah ilmu-ilmu yang liberal. Dan sebenarnya perlu kita ajak teman-teman atau kawan-kawan kita yang laki-laki untuk ikut aktif, ikut dalam kelompok-kelompok diskusi, untuk ikut juga dalam training-training kesadaran gender karena dengan begitu kita akan lebih mudah untuk membangun pemahaman keadilan gender itu sendiri. Karena saat ini yang banyak saya temui itu rata-rata yang ikut training keadilan gender atau sensitif gender itu semuanya perempuan. Bahkan kita sendiri pun belum terlalu paham gitu loh, gimana sih caranya memahamkan laki-laki atau laki-laki yang ada di sekitar kita atau teman-teman kita tentang apa itu gender gitu. Dengan terus mengkampanyekan, dengan terus mengajak berkomunikasi, mengajak ngobrol siapapun itu, terutama mereka yang berbeda pendapat dengan kita, karena dengan begitu akan ada komunikasi, akan terbentuk perspektif dan kesepahaman, oh ternyata gender itu seperti ini. Oh ternyata selama ini perempuan sangat rentan, sangat rentan mengalami kekerasan dan lain sebagainya. Dan kita harus senantiasa membuat suara yang ribut, suara yang risik, karena dengan begitu perubahan lah bisa kita capai. Pesan-pesan penting untuk milenial adalah jangan berhenti belajar, jangan berhenti membaca dan kita harus memiliki semangat untuk menuju perubahan dan juga terus mengkampanyekan keadilan gender. Terima kasih.